Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Remy Kudo dan partner gue. Enda. Ya akhirnya tanpa terasa sudah belum November. Dan kita akan membacakan setiap zodiac, peruntungannya, persintaan, karirnya, dan kawan-kawan untuk belum November seperti apa. Oke. So, apa yang akan terjadi sisa 2 bulan ini di sepanjang tahun 2020? Cepat. Ya, sekarang kita akan membacakan di bulan November untuk zodiac, Capricorn. Diulang ya. Ulang aja nggak mau. Menangkap sih. Jadi, Capricorn di bulan November itu bagaimana kah untuk karir? Karir dan kawan-kawan sama lah ya. Sama percintaan. Kecintaan untuk yang berpasangan maupun yang belum berpasangan. Ya. Coba diintip. Parir ya. 8 pedang atau sword. Justice. 12 sword. Intinya, Capricorn mirip dengan bisnis. Ada beberapa problem yang memang dia akan perlu selesaikan. Pekerjaan. Pekerjaan. Di kerjaan. Ada beberapa problem di karir yang perlu diselesaikan. Dan ini memang cukup membawani si Capricorn-nya. Nah, solusinya di kartu justice adalah tolong ververan. Evaluasi lah. Mana yang kira-kira memang menghasilkan. Mana yang mendukung karir si Capricorn. Mana yang ternyata kurang mendukung. Ververan aja. Kalau yang kurang mendukung di kartu to-sworn. Ini meskipun to-sworn ini kan kayak orang memilih ya. Di antar dua pilihan. Dan dia ini tutup matanya pakai penutup mata. Artinya gini. Artinya gini. Tetap turun sih. Tetap turusin. Jadi, pilihannya tuh berdasarkan mana yang menghasilkan dan mana yang enggak. Bukan mana yang suka dan mana yang enggak. Iya. Oh, so. Jadi, kadang-kadang suka ada pilihan. Ini sebenarnya kurang menghasilkan. Tapi. Gue suka. Tapi gue suka. Nah, ini sangat dicatat. Ini sih dianjurin kalau bisa. Be real aja. Enggak pakai bias di situ ya. Real aja. Jadi, kalau yang memang masih berpotensi. Tensi menghasilkan diterusin. Tapi kalau ternyata udah tahu nih. Enggak menghasilkan nih. Tapi. Suka gitu. Ya, sekarang belum udah gak ada waktu buat kayak gitu. Tepas-tepas aja. Oke. Gitu sih. Gitu sih. Secara. Kenapa aku bilang secara objektif. Karena di kartu justus ini. Di bulan November tuh jelas. Nanti sudah jelas. Mana yang akan menghasilkan. Mana yang enggak. Mana yang bisa diteruskan secara fair. Dan mana yang kayaknya nanti dulu deh. Gitu sih. Sudah ada berbagai fakta-fakta. Angka-angka sudah muncul kok di November itu. Bukti-buktinya lah. Bukti-bukti pun untuk punya. Apapun ya. Baik Capricorn yang usaha sendiri. Mungkin Capricorn yang bekerja sama orang lain. Ya berarti konteks begini. Kalau orang yang bekerja sama orang lain. Capricorn yang bekerja sama orang lain. Kan ada beberapa job list tuh. Ada job list yang masuk dengan job list dia. Ada beberapa job list yang mungkin tambahan. Nah kalau sih nih tambahannya ini mendukung karirnya atau enggak nih. Kalau ternyata gak mendukung karirnya atau enggak nih. Kalau ada beberapa job list yang gak mendukung karirnya itu lah. Coret lah. Oke. Baiklah. Nanti. Di bisnis juga sama berarti. Ada beberapa bisnis. Ada yang suka. Bisnis yang mungkin Capricorn suka. Tapi kurang menghasilkan. Ada yang bisnis yang Capricorn mungkin. Sebenarnya gak suka. Tapi kok duit dari sana ya. Nah itu. Ya gak gitu-gitu. Jadi yang ternyata itu. Jangan terlalu idealis ya. Udah yang penting cuan. Sayangnya iya. Di bulan November. Realis itu sudah cuan dulu. Oke. Itu percintaannya gimana? Percintaan. Ini Seven of Swords. Kemudian ada Cups 4 lagi. Dari. X of Pentacles. Gini. Seven of Swords. Ini kayak menunjukkan secara uniknya. Ini percintaan yang kaya. Secara umum. Main maha aman. Jangan aneh-aneh. Jangan bertualang aneh-aneh. Karena di bulan November. Sudah ada. Orang-orang yang jelas. Mana yang bisa mendukung kehidupanmu secara umum. Secara keseluruhan. Dan mana yang enggak. Dan ujung-ujungnya. Relasi ini harus menghasilkan cuan. Itu secara umum. Jadi pilihlah relasi. Relationship. Relationship yang sama-sama menguntungkan. Baik secara emosi. Maupun secara cuan. Gitu kan. Yang artinya. Kalau bagian single. Capricorn kan. Kalau yang single suka bertualang. Itu kemana-mana. Itu coba A, coba B, coba C, coba D. Iya. Begitu. Ini main aman. Di November main aman. Oke. Di November tolong main aman. Bukan di Capricorn. Memang safety player. Terus. Oh iya safety player. Makanya dia coba-coba. Sampai dapat yang pas. Ini jangan coba-coba dulu. Pokoknya main aman. Di November itu main aman. Karena. Di bulan November ini Capricorn. Untuk yang single. Nanti ada pasangan. Calon pasangan. Yang memang. Cocok sama Capricorn. Kesannya memang agak membosankan. Tapi family oriented. Jadi. Jadi mana. Yang suka di rumah. Atau yang suka ngajak kamu ke clubbing. Iya. Semacam itulah. Mungkin lebih tepatnya begini. Ada pilih mana. Yang benar-benar orientasi. Ke keluarga dan masa depan. Atau orientasinya. Udah mau seneng-seneng dulu. Soal masa depan. Keluarga itu nanti. Iya sih gitu sih. Dan ternyata. Orang yang orang nasi keluarga ini. Ternyata cukup mendukung. Karirmu atau rejekimu lah. Itu buat yang single. Sementara buat yang sudah punya pasangan. Jaga emosi pasangan. Baik-baik. Gak usah ngebahas. Yang sensitif dulu. Pokoknya main-main dulu. Secara emosi. Kenapa? Ini. Capricorn yang sudah punya pasangan. Ini kayak menunjukkan. Jumlah November. Ada beberapa hal. Yang dia harus. Jaga. Baik Capricorn dengan pasangan. Capricorn dengan keluarganya. Capricorn dengan timnya. Atau gimana. Relasi selamanya. Dia harus benar-benar jaga. Dan harus. Buat seimbang. Itu semua. Karena itu akan mempengaruhi banget. Dengan income-nya sih. Jadi titulnya. Capricorn di bulan November. Sabar-sabar ya Pak. Sabar-sabar. Jangan aneh-aneh. Jangan keseimbangannya semua. Karena ujung-ujungnya. Relasi Capricorn yang sudah punya pasangan ini. Harus benar-benar jaga. Untuk hal-hal yang sensitif. Sifat yang sensitif. Topik-topiknya. Jangan dibahas dulu. Intinya ya. Benar-benar jaga. Kestabilan emosionalnya. Dan relasi semua. Karena ini akan sangat mempengaruhi. Dengan. Ya. Rezeki Capricorn di bulan November. Sebenarnya sih. Ya kalau ini. Untuk November tuh. Capricorn yang sudah punya pasangan. Itu rezeki sama. Relasi tuh. Saling berkaitan. Ternyata. Ya cukup berat sih. Sepertinya buat Capricorn di bulan November. Karena di pekerjaannya pun. Dia harus memilih. Dan juga dia harus sabar. Dalam relationship-nya. Kasiannya Capricorn ya. Yang sabar ya. Capricorn memang sabar kok. Belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum. Sekarang harus sabar ya. Udah ya waktu ini. Ada yang sudah di bawah lah. Jadi demikian bacaan untuk Capricorn di bulan November. So, oke. Biasalah. Pasti kamu sudah like kan? Kamu sudah subscribe juga. Jadi sekarang share. Oke. Thank you semuanya ya. Bye.